Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semuanya di video kali ini saya akan bahas apa saja item yang dipakai untuk pemasangan dekorasi di PETA Pak beberapa item yang dipakai untuk dekorasi di PETA Pak khususnya ini untuk indoor ya yang pertama langkungan disini langkungan dipakai untuk bagian jalan seperti yang kalian lihat itu menggunakan tiga langkungan dengan daun anggur yang kedua adalah standing flower jadi enam biji ya kiri kanan itu tiga-tiga selanjutnya yaitu pelaminan pelaminan untuk PETA Pak ukurannya itu maksimal bisa di 8 meter atau di 6 meter untuk panjang dan tingginya hanya 2,5 meter mungkin ini salah satu kekurangan untuk di PETA Pak bagian indoor dimana untuk pelaminan itu kurang sekitar setengah meter lah ya berikutnya pembuatan gasebo gasebo disini dibuat di bagian kaca yang bagian luar itu panjangnya sekitar 10 meter jadi kalian bisa membuat dua gasebo disambung atau dipisahkan berikutnya yang harus kalian buat di sisi bagian dalam adalah fotoboot dan galer foto di mana item ini berfungsi untuk mengisi ruangan agar terlihat berisi dan proporsional gitu ya jadi untuk fotoboot dan galer foto itu bisa dibuat disatukan atau dibuat terpisah selamat menikmati selamat menikmati berikutnya yang harus kita buat adalah backdrop beberapa spot yang harus pakai backdrop diantaranya panggung musik, VIP pengantin dan VIP keluarga, bupe utama dan bupe keluarga mungkin itu beberapa item yang digunakan untuk mendekorasi peta park bagian indoor untuk paket dekorasi standar alias murah meriah jadi anggaranya bisa kita sesuaikan tergantung tempat dan kondisi saja untuk harga silakan kepoin saja di ANS wedding service oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat satu lagi informasi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai sewa berapa sih sewa peta park untuk bagian indoor dan outdoor karena di peta park itu ada dua tempat ada indoor dan outdoor di mana untuk indoor harganya itu sekitar Rp12.500.000.000 untuk weekday dan Rp17.500.000.000 untuk weekend dengan fasilitas gunung only maksimal Rp500.000.000 ruang ganti dapur dan listrik itu untuk indoor jika disewa sekaligus itu sekitar Rp39.000.000.000 untuk weekend sedangkan untuk outdoornya di harga Rp34.000.000.000 untuk weekend dengan fasilitas taman dan gedung lantai 1 dapur ruang ganti dan listrik sedangkan untuk indoor dan outdoor jika disewa sekaligus itu sekitar Rp39.000.000.000 untuk weekend dan Rp41.000.000.000 untuk weekend dengan maksimal Rp1.500.000.000 mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!